Nah Rang, ini bukan makeup sisa semalam dong ya, kemarin datang ke acara Tasha Kuran. Rencananya sih gak mau hapus makeup gitu kan, berlangsung on aja. Tapi boleh cerita dong, acaranya kemarin tuh seperti apa sih? Karena kan kita cuma bisa melihat dari beberapa media yang meripos daripada para tamu-tamunya. Kamu sendiri juga sebagai bridesmaid, gimana tuh acaranya? Alhamdulillah, pertama acaranya berjalan dengan lancar. Mungkin karena memang keterbatalan situasi juga. Jadi memang kita dibagi beberapa sesi gitu, bridesmaid aja. Kita dibagi ada tiga sesi biar gak terlalu banyak mumpul. Jadi apa ya kak, seneng juga sih akhirnya bisa terselesaikan rangkaian acaranya. Dan banyak yang mendoakan yang baik, banyak yang memberikan support juga, selarnya langsung. Jadi kita juga sebagai sahabat itu sangat-sangat seneng pastinya. Oke, jadi dibagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Ada berapa sesi kemarin untuk acara Tasha Kurannya? Kemarin kalau gak salah ada setiap sesi. Jadi ada yang sesi pagi, siang, dan sore. Jadi biar gak terlalu berkumpul banyak orang. Dan kemarin kalau gak salah memang bangkunya aja cukup sedikit ya. Jadi memang benar-benar dibatasi gitu, Kak. Oke, berarti dibagi tiga sesi setiap sesinya, itu berapa lama durasinya? Dan kamu kebagian apakah sebagai bridesmaid di setiap sesi kamu hadir? Atau dibagi juga menjadi tiga? Misalnya dari total sepuluh bridesmaid dibagi tiga ke masing-masing sesinya? Jadi memang untuk sesinya sendiri ada sekitar dua jam. Sekarang lebih kalau gak salah dalam satu sesi. Dan bridesmaidnya pun kita dibagi jadi tiga sesi setiap. Jadi Rani, Alhamdulillah, bagian di sesi yang kedua. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Tapi pengen tau deh, bridesmaidnya ada berapa orang? Dan apakah semuanya itu teman-teman kamu juga, Kak? Kemarin yang hadir kalau gak salah ada sekitar 8 atau 9 orang bridesmaid. Karena memang ada beberapa yang gak bisa ikut hadir. Karena ada cara dan berhalangan yang hadir. Dan Alhamdulillah di hari ini aku juga bisa ketemu teman-teman baru. Karena kayak ada Sipah Haju, ada Sip Sipah, ada Kamelodi. Jadi jadi banyak teman baru juga, Kak. Dan apa ya bisa dibilang, sekeliling Rani kan kebanyakan ini pengen di dangdut, teman-teman dangdut. Dan akhirnya bisa dikenalan sama teman-teman di luar dangdut. Ada apa ya bisa dibilang kesenangan tersendiri. Jadi Alhamdulillah. Oke. Kalau persatu sesinya kira-kira berapa tamu yang kamu lihat yang diundang Rani? Apa ya? Agak gimana? Karena mungkin kemarin gak begitu nyitung juga. Tapi gak terlalu banyak sih meganya aja. Sekitar 5 atau 6 meja. Jadi jumlahnya sedikit ya. Memang sangat dibatas seperti protokol yang berlaku ya. Tapi walaupun jumlah orangnya memang sangat terbatas. Walaupun harus dilakukan dalam 3 kali, 3 gelombang ya. Kan pasti kan rasa hikmatnya dan harunya dapat kamu sendiri yang hadir di situ. Apa yang kamu rasakan baik dari sesama tamu undangannya. Dan tentunya dari si bride and groom dari pasangan yang berbahagia. Apa ya? Ini kan bisa dibilang Rani pertama kali ini kayak jadi dressnet. Dan Rani tuh ya udah nih ikut ngalir aja dulu. Dan kemarin mulai dari rangkaian lamaran, akat sampai restriksinya pun. Kita kayak apa ya dari Rani kriban itu. Bener-bener rasa banget hikmatnya karena bisa dibilang kan Les itu kan di bawah Rani kan umurnya adek sendiri gitu bisa dibilang. Dan kayak serasa bilang kain adek gitu bisa dibilang. Dan apa ya? Bener-bener terharu yang pasti. Karena bisa dibilang Rani itu bener-bener punya banyak sahabat dan menjadi salah satu breastmate-nya pun sangat punya kebanggaan tersendiri buat Rani kita. Tapi kalau ngomongin soal Lesti ya, ya kita juga tahu sosoknya dekat dengan teman-temannya. Cuman sedekat apa sih kalau Lesti sama kamu? Aku sih nggak tahu ya maksudnya kalau ditanya itu dekat apa. Karena bisa dibilang Rani tuh bisa dekat sama Lesti. Karena memang dulu tuh awalnya karena senior-junior kan. Lesti tuh senior Rani di ajang pencarian bakat. Dan kebetulan pada waktu itu diberikan tempatan duet dengan Lesti. Sampai akhirnya saat akhirnya ini bisa tetap konsisten komunikasi. Tetap bisa jalan bareng. Tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kayak aku juga nggak tahu kalau ditanya sedekat apa. Tapi yang pasti bisa dibilang Lesti juga bisa sesuatu ke aku. Aku juga cerita apa-apa sama Lesti gitu. Suka cerita apa sih pengen tahu. Terakhir apa sih pengen tahu. Iya gosipnya apa sih. Coba dia curhat sama kamu tuh terakhir tuh apa ya Rani? Apa ya akhir-akhir ini kan memang sangat menjadi sorotan banyak. Baik itu yang suka sama yang nggak suka gitu. Kalau ke dia tuh lebih sering telfonan tuh kayak udah nggak usah dipikirin. Nah yang saya pengen tahu kan artinya kalian sudah sedekat. Itu bisa curhat ketika Lesti lagi dekat dengan Rizky pada saat itu. Kan pasti juga minta pendapat sahabatnya dong. Ini aja dia concern. Takut berubah kode menikah. Nah kamu termasuk gimana tuh ketika pertama kali tahu Lesti sama Rizky. Kamu gimana memberikan pandangannya? Kayaknya ini kalian cocok deh. Atau gimana pertama kali kamu melihat mereka bersama? Iya jadi kalau untuk awal-awal tuh. Rani pribadi pun yang tak akan secepat ini gitu kan. Karena memang awal-awal tuh masih melihat oh mungkin memang karena intan pekerjaan. Ataupun mungkin memang karena intan ketemu. Dan akhirnya pada waktu itu ketemulah sama Lesti. Di Salah Tepara ketemu langsung. Lesti langsung bilang. Kak doain ya. Kayaknya dia bakal serius nih sama Kak Bilar. Dan mungkin sebentar lagi akan menikah gitu kan. Wow. Seriusan secepat ini gitu. Ternyata saya, wah alhamdulillah jalan Tuhan tuh kita gak ada yang tahu. Dan bener-bener aku nanya sama Lesti secara langsung. Apa yang bikin kamu yakin gitu sama Kak Bilar? Dan bedanya jawab kayak. Aku tuh merasa diistimewakan dan merasa disintai sama Kak Bilar. Jadi itu yang bikin oke aku yakin insya Allah ini yang terbaik dari Tuhan. Oh berarti itu yang diistimewakan. Merasa diistimewakan. Diistimewakan atau merasa diistimewakan? Itu hal yang beda loh soalnya. Diistimewakan. Ran kan semua orang pasti ingin bisa menemukan pasangan hidupnya seperti ini secepatnya. Dan pasti juga mereka-mereka yang hadir ke semua pernikahan. Akan disorot. Kamu dateng sama siapa? Nah kita kan juga melihat ya di postingannya. Ran ini dateng sama siapa sih kemarin? Sendiri. Kenapa ya? Gak apa mungkin nextnya nanti bawa pasangan. Amin. Amin. Jadi masih sendiri nih Rani belum ada pasangan? Iya masih. Oke. Kriterianya seperti apa? Siapa tau mungkin Om Rian Ibram bisa bantu mencarikan. Terima kasih ya. Om loh. Kalau untuk kriterianya sih gak mulut-mulut. Mungkin kayak Lee Min Ho eh. Oh Lee Min Ho. Ya oke. Bercanda-bercanda. Bercanda-bercanda. Lee Min Ho ya bisa membuat seseorang merasa diistimewakan juga. Oh iya iya. Oke. So kriterianya kayak gimana kalau kamu menikah dengan seorang laki-laki harus kayak gimana orangnya? Yang pasti sih bertanggung jawab dan ya sayang sama, gak cuma sama aku dan pasti sayang sama keluarga-keluarga aku juga. Oke. Kamu tak ada target menikah di usia berapa gak sih Rani? Rani sih gak ada target harus menikah di usia berapa. Karena kalaupun ditodong sekarang pun kayaknya nanti dulu deh. Karena memang masih fokus ke keluarga dulu. Karena Rani bisa dijalankan ke langsung ke keluarga. Jadi banyak hal-hal yang harus Rani selesaikan dulu sebelum.